Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Amin Insya Allah kami dari tim Puan Maslu Chicago Pada kesempatan kali ini Saya Jokowi Jokowi Selanjir Pemirsaian Mbak Hema Pawan dari Chicago Ahmad Inolan dan Mbak Remy Kami dipercaya diberikan amanah dari warga Chicago dan sekitarnya khususnya Midwest jadi untuk tahun ini dan tahun depan itu mengawasi jalannya pemilu di wilayah Midwest khususnya dan Amerika Utara pada umumnya dan berikutnya juga bukan hanya di wilayah Amerika juga semua pemilu yang ada di luar negeri karena memang kita ketahui bahwa semakin bangun ini ternyata masyarakat kita itu semakin pintar tapi ada pintar yang baik dan juga pintar yang atau orang-orang yang bilang mintrin bahasa Indonesia apa mintrin jadi kepintarannya dipakai untuk melakukan sesuatu yang kurang baik jadi karena makin banyak yang keminper atau memakai jadi akhirnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di dalam pendidang-pendidang pemilu jadi kita ada tiga tiga institusi yang ditunjuk dari negara untuk melaksanakan pemilu jadi yang pertama adalah KPI jadi Komisi Pemilu yang mana mereka yang akan melaksanakan mulai dari administrasi jadi mulai pendaftaran pemilu pendaftaran calon peserta pemilu kemudian mengevaluasi memastikan datangnya semuanya benar dan setelah itu baru dilakukan mana yang berharu untuk memilih dan yang tidak memilih jadi sebelum saya memahatkan apa fungsi dari ruas itu kira-kira siapa yang belum daftar pemilih yang masih WNI yang masih WNI yang belum daftar pemilih Mas Agus jadi kan perlu takmarahin atau masih banyak gamaat yang belum gak ngelapor gak ngelapor ke saya jadi mungkin sebelum karena masih banyak yang belum daftar tentunya kalau belum daftar tapi sudah berada di Amerika sebelum tahun 2019 artinya masih ada kesempatan untuk bisa menjadi pendapat caranya gimana caranya tolong kunjungi websitenya pemilu si kartu 2024 untuk mengecek namanya jadi cek nama masing-masing disana kalau ada ditemukan namanya disana berarti masih bisa kita proses tapi kalau namanya gak ada di websitenya pemilu si kartu 2024 ada dua yang bisa dilakukan yang pertama adalah mengecek di websitenya KPU mungkin berarti mereka kan baru dateng atau datengnya ke Amerika setelah tahun 2019 yang lalu nah itu bisa minta dipindah milihnya jadi dari reset KPU bisa minta dipindah untuk di wilayah Sikargo nah nanti kalau datanya sampai ke Sikargo di update nah itu baru nanti bisa di update untuk dikirim melalui post tapi kalau di KPU juga gak ada di website Sikargo juga gak ada seorang jadi sebenarnya masih ada satu lagi cuma satu lagi ini kalau mau jadi kalau mau nanti dateng ke Sikargo pas tanggal mungkin 10 10 Februari itu dateng ke kantor kelajar di Sikargo untuk milih langsung di sana dengan membeli paspor dengan masjid dan kalau kalau peraturannya itu adalah kalau suara-suara masih ada tapi itu gak jaminan tapi mudah-mudahan karena kita suara-suaranya juga belum tahu sudah terlihat kapan dikasihnya lebih apa enggak tapi kita biasanya minta dikasih lebih 5% jadi orang-orang yang itu untuk daftar gak mau daftar mengignore surat yang kita kirimkan gitu ya nah itu 5% lah kita kasih kesempatan untuk tetap jadi ya sebenarnya nanti kita desto rakyat jadi silahkan untuk dateng ke Sikargo sambil lihat-lihat apa yang ada di Sikargo musim winter kalau gak falju angin angin yang dingin tapi ya silahkan nanti bisa dateng kalau memang belum terdaftar tapi kalau udah belum terdaftar dan coba dicek dulu aja di Pemilis Sikargo 24.org kalau namanya ada di sana itu kemungkinan nanti namanya ada di sana tapi alamatnya beda atau kalau kalau gak ini metode pemilihan yang masih TPS itu artinya kalau TPS itu adalah metode pemilihan harus dateng ke Sikargo nah kalau mau memilih untuk bisa dikirim ke POS harus diupdate datanya supaya nanti kami pilihkan memilih post jadi biar ada dateng ke Sikargo datanya masih bisa diupdate yang penting asal ada di website-nya pemilih Sikargo kalau datanya gak ada di sana silahkan cek di KPU kalau memang ini ya nanti silahkan kirim email aja nanti akan dibantu juga untuk mencari datanya mudah-mudahan masih ada di data di Indonesia kalau datanya bisa juga gak ada data di US yang juga gak ada berarti di 2019 yang lalu masih di bawah umur yang tahun sekarang dan ini juga anak-anak yang sudah 17 tahun ke atas dan masih pegang paspor Indonesia yang namanya gak ada nah ini yang kemungkinan besar belum usah membeli kalau udah dari download karena gak gak daftar kecuali kalau kemarin daftar baru datanya ada dan itu saya sebenarnya sudah berusaha jadi anak-anak yang saya tahu karena namanya itu waktu ada data yang sebelumnya itu saya mark ini qualified jadi mungkin kalau yang namanya waktu itu saya kelihatan di saya bakalan ada yang masih belum memilih sebelumnya tapi itu gak semangnya karena datanya waktu ada 10 ribuan sementara yang 7 ribu yang salah jadi disisa melaporkin satu persatu dan itu jidup jadah itu mungkin aja kita ada yang yang ini itu dulu pembukaan dari saya sebelum ini masih ada presentasi banyak mudah-mudahan dengan kelaparan untuk mengatakan saya selanjutnya saya minta menurut pahlawan gambar ini untuk memberikan Assalamualaikum Pahlawan Pakatku saya Pakatku saya anggota Pan Waslu disini buat informasi juga di ruang negeri itu jadi ada dua organisasi buat urusin pemilu yang pertama itu PPLN PPLN itu penitian pemilu luar negeri mereka yang urus buat pendapatan sebagai pemilu dan kita ini Pan Waslu yang buat mengawasi perancaran kerjakan pemilu tanpa ada pelanggaran dan pastiin kalau warga Indonesia itu bisa menggunakan hanya hampirnya di pemilu kali ini dan kita juga Pan Waslu itu baru di luar negeri ini periode kedua jadi 2019 pertama kali di luar negeri ini kedua kalinya buat Pan Waslu terus juga Pan Waslu itu tugasnya nanti buat ngelaporin kalau ada kecurahan atau money politik itu di pemilu dan terus kita juga tugas Pan Waslu itu buat nge-brief saksi nanti saksi pemilu bagi ada yang teman-teman atau teman atau keluarganya yang tahu bakalan ada masalah jadi saksi partai di pemilu nanti 10 Februari tolong kalau bisa menghubungin Pan Waslu karena itu salah satu tugasnya Pan Waslu untuk briefing saksi partai itu biar nanti pada hari hanya tahu prosedur jalannya pemilihan coblosan di tempat KJRI nantinya jadi nggak saling tanya ini kok kayak gini ini kok kayak gini jadi bikin bikin rusuh nanti di hari hanya tapi emang susah kenyataannya saksi itu selalu muncul di hari hanya nanti last minute dan itu pun munculnya juga nggak bawa surat-surat apa yang diminta salah sebagai saksi jadi hanya kait datang aja tiba-tiba ini kok kayak gini prosesnya harusnya kayak gini yang bisanya proses terus lagi kita panuastu udah itu aja mungkin dari saya mungkin Mbak Reni yang mau disampaikan terima kasih selanjutnya selamat datang warahmatullahi semua masyarakat kalau misalnya memang ada pertanyaan ataupun ada misalnya melihat ada kejadian yang menurut kita semua mungkin ada yang dipertanyakan apa-apa kita juga siap membantu seperti yang bagi di jelasin juga kalau misalnya ada saksi bisa info ke kita supaya kita bisa tahu kita butuhnya itu data apa saja terus bagaimana kita juga bisa support karena disini sebetulnya kita untuk bisa support jalannya pemilu supaya bisa kita semua punya hak dan bisa bisa memilih dan bisa untuk persisipasi dalam pemilu jadi supaya disini kita dianggap saja sebagai salah satu rekam untuk jalannya problem ini kalau ada yang bisa mau ditanyakan atau hal apa-apa itu juga bisa tanya ke kita nanti kita kalau misalnya yang bersyukurkan dengan pemilihan umumnya di jauhnya kita bisa juga koordinasiin ke TPLN yang di Cisago untuk bisa saling bantu jadi kalau pertanyaannya kita itu bukan dari hal yang kita pekerjaan kita kita pasti akan bantu untuk kita tanyain ke TPLN jadi supaya bisa saling bantu saling support karena TPLN sendiri kan juga banyak sekali lingkup kerjanya jadi tidak tidak bisa untuk mungkin tidak bisa datang jadi kita disini Panoaklu juga membantu TPLN untuk bisa sekalian sosialisasi untuk nanti bagaimana jalannya pemilu supaya bisa support masyarakat yang juga Panoaslu juga disini bikin website buat Panoaslu di seluruh dunia jadi kalau mau cek itu ada websitenya panwaslu panwaslu rm dot bahuaslu dot go dot id itu sebagai informasi disitu ada informasi semua panwaslu seluruh dunia disitu ada of course di Amerika Chicago khususnya disitu ada informasi lain-lain untuk email dan bisa bisa itu cek kalau ada pertanyaan apa yang bisa dimana terima kasih terima kasih Mas Bowen dan Mbak Remy sebelum saya lanjutkan apa ada pertanyaan tadi untuk yang ngecek nama dari KPU Indonesia gimana caranya bisa email jadi di website KPU ya itu Pemilusi Carbo 2020 atau pertama di Pemilusi KPU yang di Indonesia yang mana nama saya yang ada disitu oh baru datang oh baru datang oh baru datang KPU iya KPU tapi belum tinggal di belum jadi ceknya di online dot KPU dot go dot ID nah tapi Mbak ada 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 karena belum kalaupun ada di KPU itu harus bikin surat tinggal pilih dan Mbak kalau kalau milihnya nggak bisa nggak bisa nggak bisa pakai pos harus datang langsung ke Chicago iya jadi jadi pertama di transport dulu ke Chicago nanti kalau datang ke Chicago hubungi dari PPLN Chicago untuk mengupdate jadi nggak bisa update sendiri tapi kita akan berusaha untuk memastikan bisa bisa di bidang metodenya dari TPS menjadi pos jadi harus urus yang di Indonesia dulu isi for finance untuk pinjam memilih setelah disetujui dari KPU itu datanya akan muncul di PPLN Chicago nah kalau sudah di PPLN Chicago baru diambil iya iya oke nah itu jadi masih bisa apa lewat pos kalau memang dari Yuta Pos mau pindah disana berarti bukan di US jadi sama ya jadi nanti ngeceknya di coba di cek di KJ di sana datanya masih ada di sana kalau misalkan masih ada di sana minta di transport ke Chicago tapi kalau misalkan mereka sudah dihapus jadi di KJ kalau orang tahu kalau sudah pindah ke Amerika nah itu nanti sudah pindah itu datanya akan dihapus cuma kalau ada yang kasih tahu kalau enggak dapatnya masih di sana nanti nanti minta aja saya pindah ke Chicago untuk dipindah dasarnya karena semua data itu sebenarnya online di seluruh dunia online jadi lebih mudah untuk transfer tapi memang harus di inisiasi oleh yang bersakutan jadi kita jadi parmas tidak bisa menginisiasi proses tidak jadi kita kita pastikan surat-suaranya cukup untuk yang orang-orang yang enggak terdapat tapi ya pusatnya kalau mungkin dapat diminta aja minta kalau cek datanya di sana kalau tidak ada cek KPU dan KPU kalau ketemu di sana ya minta transfer aja ke Chicago minta itu kemana ada formnya pindah mas pindahnya dimana oh form A5 diimpa nanti di online bisa diikuti nggak bisa diikuti nggak bisa diikuti nggak bisa pakai yang mungkin di web browser ya padah-padam memang agak kendalanya memang di bagian IT-nya cukup lama bisa juga kalau di di Pemini Chicago ada form A5 diisi aja di sana nanti sama ini website-nya Pemilu seluruh luar negeri ini yang KPU kalau buat cek namanya Indonesia ini yang website pemilu Chicago .org nanti cek kalau belum ada tadi yang cek pemilu Chicago .org di situ ada email BPLN tolong email mereka atau bisa juga email ke Pemilu Chicago ke kita nanti kita bantu juga kalau di BPLN jadi di download formnya diisi buat nanti kirimkan mereka akan bantu di bantu tapi kalau memang website yang di Indonesia itu download dari kita asal dari sini lumayan banyak banyak terus satu lagi info buat cek bagi yang sudah terdapat disini buat mastiin alamatnya atau state-nya terus melalui post atau datang ke DPS itu cek di Pemilu Chicago 2004 di situ bisa cek nama nanti state terus nomor paspor di cek nomor paspornya itu kalau misalkan nomor paspornya baru tidak ketemu dicobat nomor paspor yang lama kalau ada yang butuh diupdate di email aja ke PLN-nya atau email ke kita kita juga bisa bantu kalau pakai post itu apakah berarti nanti pilihan kita ketahuan enggak 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 maksudnya boleh diselaskan Pak Sudur gimana memastikan bahwa itu tidak akan ketahuan jadi ketika dimasukkan ke amplop itu itu nanti dateng yang ambil ke cover post juga itu kami awasin jadi kita enggak jadi semuanya kalau yang terbuka itu langsung kita masukkan ke lapangan kita jadi dimasukin enggak terbuka jadi pastikan terbuka jadi ketika kita menghitung semuanya itu harus seal semua itu bukan cuma satu lembar satu amplop ada beberapa amplop nanti yang dimasukkan jadi untuk presiden Dwi untuk DPR sendiri dan semuanya ada amplop dengan seteng post jadi nanti akan dikirimin sama jangan dikasih nama juga ya jadi sudah pimpel yang largan di opos di post di kirimin jadi nanti kita enggak perlu bayar perang juga jadi kita enggak perlu sediain apa alpok karena nos sudah disediakan di kota flora itu jadi dan satu lagi tolong usahakan jangan menyusahkan kami jadi ada yang nyoblosnya itu pakai jarum juga pakai jarum digaris lagi kadang-kadang kami itu harus pakai studio kondo untuk melihat ini mana coblosannya jadi pastikan pakai tusuk sate supaya kelihatan dan tusuk gigit juga boleh jangan pakai panggung jadung pentil kecilan ada lagi penanyian oke ini tugas kami itu adalah kita mempunyai fungsi pencegahan maksudnya apa pencegahan kita tahu bahwa dulu waktu 2019 atau 2014 gara-gara beda pilihan suami istri berantem kakak adik berantem cek dpt itu ikut aktif sosial jadi fan nya dan persen nah kita di amerika ini kita tahu bahwa kita itu jauh dari negara ini lagi error ini di cek dpt online ini di jadi fungsi penjagaan kami itu kami disini berusaha untuk mendamaikan mendamaikan proses demokrasi kita yaitu untuk pegang umum yang kadang-kadang ya adalah disini kan ada yang projo ada yang pro-pro ada yang proa semua itu tolong kita boleh beda pilihan tapi jangan jangan membuat apa pengusuhan jadi kalau memang ada yang ada yang apa tahu bahwa temannya ini membuat provokasi di wilayah Lexington dan sekitarnya tolong informasikan ke teman itu sumber sumber masalah sumber masalah biasanya berhasil dari situ ada satu yang dapet kiriman kaos misalkan terus yang lainnya jadi kurang nyaman jadi kalau memang suaminya dapet kaos yang istrinya gak suka itu diumpetin aja jangan ya dipakai boleh tapi jangan membuat tetonan jadi fungsi penjagaan kita akan coba berusaha terjadinya hal-hal yang membuat persatuan kita yang jadi jadi apalagi kita ini di Amerika selalu kumpulnya gak banyak yang menurut Indonesia disini ketika pengajian yang kepenuhnya dia lagi dan lagi masak gara-gara beda pilihan jadi berhasil apalagi kalau suami yang menurut yang menurut yang menurut yang menurut yang sama yang menurut dan yang menurut yang menurut dan juga kita menjamin peserta menjamin terwujudnya keadilan pemilik jadi jadi karena semua orang berhak semua orang Indonesia yang memenuhi kualifikasi atau mungkin itu berhak memilih dimanapun mereka berada jadi apakah mereka ada di pulau Jawa atau di pulau yang kecil pulau nias even di musah kambangan pun juga di Amerika di Eropa dimanapun itu berhak mendapatkan keadilan untuk memilih makanya kami kami ada di sini juga salah satu adalah memastikan bahwa keadilan pemilu itu terjamin jadi berbagai ketidakberesan yang ada jadi kalau memang misalkan saya kok belum terima surat sama sekali dari BPLN sampai dengan saat ini kalau sampai saat ini belum terima surat itu artinya nanti pas hari sebelum hari pemilihan mungkin 2 minggu atau 3 minggu sepuluh pemilihan itu kemungkinan kecil dapetin surat karena apa karena jauh-jauh hari itu dari BPLN sudah mengirimkan surat kepada hampir semua warga Indonesia yang ada di Midwest kalau yang dari Chicago ya itu dikirim surat untuk memverifikasi apakah masih berhak memilih karena ada yang sudah paspor hijurnya sudah dicoret jadi sekarang jadi paspor biru karena darahnya pun juga menyebabkan di darah biru kan jadi itu harus kita juga enggak tahu ya karena memang dari pemerintah mereka itu enggak ingin melaporkan ke pemerintah Indonesia kalau warganya sudah menjadi si selalu US jadi harus dari kesadaran kita aja kalau sudah enggak berhak memilih ya jangan mengembalikan suara-suaranya terus milih juga calonnya karena itu nanti juga ada efek pidana karena sebagai warga Amerika itu kita tidak boleh mengikutin proses pemilu dari negara lain kemudian juga kita menyediakan mekanisme komplit jadi tadi seperti yang saya sampaikan kalau sampai sekarang belum perima surat komplit lah komplitnya kemana bisa ditunjukkan ke kami tapi komplit seharusnya itu komplitnya ke PPLN karena mereka yang mengirimkan suratnya tapi kalau kirim ke mereka tidak ditanggepin ke kami nanti kami yang akan menuruskan kemudian jika kita menyediakan penyelesaian yang adil dan peransuahan atas semua komplit yang ada jadi kita pastikan semua komplit komplit yang ada dari masyarakat itu ditindakan diudin oleh PPLN dan diupdate data mereka sehingga masyarakat akan mendapatkan suara-suara kemudian juga kita memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang setipal misalkan sebenarnya ada pelanggar yang menyebabkan tergantungnya proses pemilih ini jadi salah satunya yang saya bilang kalau bikin gara-gara atau bikin rincu di misalkan saya penuh punya si Jokowi sekarang tidak berhenti misalkan misalkan nah proses pengawasannya sendiri tentunya kita ada beberapa fungsi pengawasannya ada jadi bagaimana kita kita tahu bahwa potensi kerawanan dari pemilu kita itu tinggi sekali jadi yang paling tercapat dari dari itu biasanya kita mulai dari awal sampai akhir itu karena memang banyak dari kita tahu bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia atau institusi-institusi yang ada di Indonesia itu kadang-kadang mereka itu walaupun sering jalan-jalan keluar negeri untuk dibanding hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diberharapkan di lapangan jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak sesuai dan kita sudah raga capai juga minta supaya diganti tapi sampai sekarang masih belum diganti jadi akhirnya apa apa yang terjadi lima tahun lalu di 2019 kemudian terjadi di 2014 itu akan terjadi lagi kemungkinannya karena memang undang-undangnya masih sama peraturnya dirubah ada perubahan sedikit kerja belum semuanya dan sekedar informasi bahwa di tahun 2014 itu pelanggaran yang di luar negeri itu jumlahnya cuma ratusan 2019 itu jadi ribuan kita memproses sekitar 19 ribu laporan pelanggaran yang ada di luar negeri nah yang banyak terjadi itu adalah di Malaysia karena memang kita ada ciptaan warga yang ada di Malaysia bukan berarti bahwa gak ada apa kita pelanggaran yang ada di Amerika di Amerika juga ada alhamdulillah jumlahnya sedikit dari 19 laporan yang kita terima itu sekitar 5 ribu yang itu merupakan pelanggaran yang diterus dilanjutkan nah karena jadi sebenarnya kami ini malunggernya itu kan hanya sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai jadi nanti di Februari itu harusnya selesai tapi karena banyaknya pelanggaran yang ada itu kami harus malungger sampai dengan masalahnya selesai dan itu ternyata berbulan-bulan gak selesai-selesai jadi waktu tahun 2019 itu sampai dengan akhir 2020 itu kami masih disuruh malungger ada ada juga yang laporan sudah laporan sudah kita proses begitu kita mau follow up kabur dilaporin kabur repotkan terus tambah lagi juga saksinya juga saya mau jadi saksi lagi lah kelamaan masanya berbulan-bulan gak gak mau lagi di pergunung untuk follow up seperti itu jadi banyak sekali tantangannya juga jadi yang mudah-mudahan di petaki nanti gak ada yang membuat laporan yang gak ini ya yang terjadi terjadi yang terjadi di bagaimana kita mengawasi dunia wilayah negeras itu kan 13 negara bagian kami ketiga gak mungkin bisa memonitor semua aktivitas dari proses pemilu di semua negara bagian jadi kami berharap partisipasi dari semua kita itu untuk membantu proses pengawasan bagaimana kalau belum dapat surat suara nanti langsung jangan menunggu last minute ini karena kita ini keluarga Indonesia gak cuma di Lexington mungkin dimana-mana itu maunya selalu last minute kalau sudah mau kok saya belum dapat surat suaranya besoknya sudah dihitung ini ya tanggal 10 itu kan pemilu TPS kok saya belum dapat ya padahal pos harusnya dikirim duluan ya telatlah kita gak mungkin misalkan kita kira-kira perlu waktu beberapa hari udah gitu proses perhitungannya itu kami langsung hitung di hari tanggal 10 itu itu tanggal 10 itu kami juga akan tungguin di kantor pos soalnya semua yang masuk tanggal 10 itu kita akan hitung kalau datangnya setelah tanggal 10 itu kita anggapnya tidak valid lagi jadi begitu datang langsung dibuka dilihat dipandang dicoblos masukin namprop lagi masukkan ke pos lagi supaya dikirim balik jadi kalau bisa secepat mungkin lebih gabus supaya nanti ketika di bar melakukan rekapitulasi perhitungan itu bisa langsung masuk datangnya dan partisipasi masyarakat masih banyak sekali terbuka buat semuanya untuk membantu pengawasan mobil ini masyarakat dihalapkan secara sadar dan aktif untuk terlibat mengawal dan mengawasi jalannya pemilu nah ini juga bukan hanya kalau misalkan ada temen temennya tinggalnya di New York komplain wah saya kok belum terima tolong juga kasih tahu ke kami karena kami seluruh pengawas di luar negeri itu kita punya forum kadang-kadang ada juga waktu 25 tahun lalu itu orangnya tinggal tinggal di Virginia tinggal di Washington DC padahal mereka tahu ada PBLN di Washington DC dibilangnya gak langsung lapornya kemas job aja saya bukan bukannya gak mau diberi kasih laporan tapi saya juga harus meneruskan saya bilangin ini loh orang-orang saya gak kenal yang ada di DC jadi sebabnya juga it's okay karena memang ada ada temannya yang komplain bahwa bisa dikatakan kesehatan kami bertiga dan satu lagi yang mengenai pelanggaran itu yang saya sanggupkan bahwa kalau di Amerika itu Alhamdulillah selama saya bantu di PBLN maupun di Panwaslu itu sedikit sekali permasalahan teknis yang orang kampanye itu juga kita langsung tahu karena kalau yang karena memang jumlah kita kan gak terlalu banyak kalaupun ini juga luasnya wilayah di Midwest itu membuat calon-calonnya yang ngeper melompok kampanye di sini tapi mereka banyak yang ke Hongkong atau ke Malaysia itu banyak yang turistar kayak sekarang ini belum waktunya kampanye mereka udah kampanye duluan nah itu juga kami yang bingung ya karena apa karena belum masuk masa kampanye kalau ada laporan kami terima laporannya tapi jangan bisa proses karena apa karena belum dianggup sebagai pelanggaran orang perakurannya seperti itu ya jadi nah apa yang bisa dilakukan masyarakat ya ketika ada yang seperti itu masyarakat ya jangan ikut kalau memang ada yang mau kampanye bilang aja kenapa ini kampanye belum waktunya kampanye jadi seperti itu ayo ayo ayo